Oke, jadi Bang untuk pengembangan ataupun pengoptimalan PHBM untuk kesejahteraan masyarakat memang gak bisa dikotakan hanya ini urusannya kementerian lingkungan hidup atau kehutanan, kementerian kehutanan doang jadi perlu secara holistik ya Bang ya mungkin ya untuk melihatnya karena sektor lain pun ujungnya akan tersentuh gitu di segi ekonomi ya tidak hanya pemerintah tapi juga private sector juga bisa masuk karena kan ketika sudah bicara pengembangan komoditi gitu ya sebagai basis untuk peningkatan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat tentu ini tidak terlepas dari sektor swasta sebagai off-taker atau sebagai buyer nah contoh misalnya yang kita kembangkan salah satu produk misalnya di Rantok Hermas hutan adat tapi bukan kopi di hutan adat ya, kopinya di luar hutan adat oke nah tapi kita menguatkan sistem pengelolaan kopi di desa Rantok Hermas ya itu kan ada off-tagernya, PT Saritirta sehingga itu kopi itu bisa dibeli oleh mereka nah jadi tidak hanya NGO, pemerintah, akademisi, tapi juga ases sesuatu juga bisa masuk untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di perhutanan sosial saya yakin itu sangat banyak sekali tinggal bagaimana mengemas itu dan didukung oleh pihak-pihak tadi sekolah terkait tadi termasuk juga swasta nah, agak sedikit mundur nih tadi Bang sempat di awal-awal Bang Junet menciptakan adanya bagaimanapun situasi sosial politik ya di Indonesia tidak diayalkan akan mempengaruhi gitu kan karena salah satu apa yang dikerjakan oleh Warsi gitu bagaimana sinkronasi apa yang dilakukan oleh Warsi ini dengan kondisi sosial politik yang sekarang terjadi contohnya mungkin tadi Bang Junet menyampaikan lambatnya pengakuan wilayah untuk masyarakat adat ataupun orang-orang rimba ya kalau secara umum saya lihat perhutanan sosial itu sudah diakui sebagai instrumen instrumen resolusi konflik instrumen peningkatan sejahteraan masyarakat sekitar hutan dan instrumen perbaikan fungsi hutan itu sendiri sehingga setiap perencanaan yang berkaitan dengan sektor perhutanan perhutanan mesti masuk coba cek perhutanan selalu menjadi instrumen di semua perencanaan pembangunan Provinsi Jambi juga sudah masukkan perhutanan sosial dalam RPJMD-nya provinsi akan tetapi indikator kinerjanya kalau saya lihat masih perluasan nah harusnya kan juga seperti Sumatera Barat tadi sudah ada berapa persen sih peningkatan ekonomi dari perhutanan sosial nah sehingga ini jadi bisa dikeroyok oleh sektor-sektor lain gitu nah kalau hanya perluasan mau tidak mau itu kan hanya sektor perhutanan saja nah tetapi ketika bicara ekonomi itu sudah lintas sektor karena tidak akan mampu sektor perhutanan ketika bicara peringkatan sejahteraan peringkatan sejahteraan itu tanggung jawab pemerintah tanggung jawab semua sektor yang ada di pemerintah baik itu di pusat di kementerian-kementerian maupun di dinas-dinas di daerah nah oleh karena itu ini peluang perhutanan sosial menjadi terakui sebagai sebuah skema perbaikan atau skema untuk mengkoreksi kekeliruan masa lalu terkait dengan pengelolaan hutan nah akan tetapi yang masih diperbaiki itu tata kelola perizinannya yang masih menurut saya dari awal itu sudah cukup baik awal pembentukan Direktura Jenderal PSKM tapi kemudian karena tumpukan tadi dari mana-mana nyumpuk di meja apakah tak kalah Direktur PKPS atau Direktur PKTA untuk unsur-unsuran hutan adat nah sehingga mesti dipilahkan mana yang prioritas atau mana yang kencang interaksinya dengan Jakarta nah akhirnya yang jauh atau yang relatif remote area jadi tertinggal nah itu makanya satu-satunya obat untuk itu saya berpikir itu harus ada proses delegasi nah entah seperti apalah skemanya supaya sebagian urusan yang berkaitan dengan perizinan itu diserahkan ke UPT dari PSKM atau paling ideal ke daerah itu kan tantangan itu bisa disebut juga sebagai tantangan ya Bang tantangan yang faktor eksternal dari segi legalitas hukum ataupun kewenangan gitu ya antara daerah dan pusat kalau dari tantangan lain nih Bang yang dihadapi dalam pengembangan atau pengoptimalan PHBM ya tantangan lain tadi ya itu tadi ya kalau saya melihat kan fragmentasi sektoral di pemerintah masih cukup kuat nah sehingga perhutanan sosial itu jadi berdiri sendiri di sektor kehutanan nah walaupun sudah ada upaya misalnya WASI di beberapa tempat bagaimana juga melibatkan sektor-sektor lain tapi perspektifnya masih melihat ini kan kawasan hutan kawasan hutan gak boleh program lain masuk sektor lain masuk gitu nah padahal dengan izin perhutanan sosial atau kesetujuan perhutanan sosial sektor manapun bisa masuk karena kerangkanya peningkatan kesejahteraan ketika kerangkanya peningkatan kesejahteraan maka semua OPD, semua sektor bertanggung jawab menarik nih pengalaman di Kabupaten Merangin di salah satu Kabupaten di Jambi Kabupaten itu kan sekarang berdasarkan undang-undang pemerintah daerah 23-2014 kan gak ada lagi keundangan perhutanan tapi pemerintah Kabupaten Merangin, Pak Bupati-Bupati yang sekarang jadi Gubernur Jambi membuat peraturan Bupati dana afirmasi perhutanan sosial jadi alokasi dana desa kan itu memang keunangannya Kabupaten ya alokasikan dana desa itu ditambah satu bagian, satu kolom perhutanan sosial jadi kalau di tahun 2021 ya 15 juta perhutanan sosial berdesa yang ada perhutanan sosial sekarang itu sudah naik lagi nah jadi terobosannya terobosan yang dibuat oleh Kabupaten walaupun mereka gak punya kewenangan terkait dengan kehutanan tapi mereka masuk dari sisi pemberayan masyarakatnya kalau ketika bicara pemberayan masyarakatnya semua sektor pasti bertanggung jawab semua sektor bisa masuk nah saya melihat tantangan masih disitu nah contoh-contoh baik tadi menurut saya ini penting untuk kita kampanye-kan sehingga itu bisa menjadi referensi bagi Kabupaten atau provinsi lain gitu menurut saya bang kalau misalnya ngomongin konservasi ini ini kan isu yang kayaknya gak bakal pernah habis gitu bagaimana bang Jonet melihat isu konservasi ini dia bisa melibatkan atau menyentuh anak-anak buddha wah ini menarik nih saya waktu interview untuk seleksi Direktur Maren saya coba analisis dasar staff Warsi sekarang komposi terbesar di Warsi itu generasi gen Y dan Z Y yang terbesar Z menyusul artinya apa? artinya paradigma pendekatan Warsi pun pasti akan bergeser dari generasi X ya yang mayoritas ke generasi Y dan Z dengan perbedaan karakteristik tadi itu akan mempengaruhi ke seleksi pendekatan Warsi walaupun sebenarnya ketika bicara apa namanya melibatkan anak muda dalam program-program itu bukanlah hal baru jadi sehingga saya dulu di program ICDP Integrated Conservation Development Project Taman Nasional Green Cicillan itu sudah sudah melakukan pendekatan itu jadi di proyek itu waktu itu ada namanya OML organisasi masyarakat lokal dan itu anak-anak muda kampung yang dijadikan kader oleh fasilitator proyek itu jadi champion ya lokal champion tapi anak muda nah kebetulan waktu itu Warsi juga memfasilitasi beberapa desa ya di Jambi, Bengbulu, dan Sumatera Barat bersama WWF waktu itu ini proyek besar ya IPA Banggunia tahun ya mungkin di akhir 90-an ke awal 2000 gak salah ya akhir proyek itu 2002 dari 96 berapa ya 96 atau 96 awal proyeknya per implementasi masuk ke implementasi dan berakhir 2002 kalau gak salah nah proyek itu sudah melakukan bagaimana melipatkan itu kan proyek konservasi dan development bagaimana mengintegrasikan antara konservasi dan pembangunan nah itu juga sudah melipatkan anak muda melalui OML tadi saya gak ngerti itu kenapa disebut organisasi padahal disitu keterlibatannya personal salah satu OML itu mantan kades Rantok Hermas mantan kepala desa Rantok Hermas Pak Hasan APD itu OML ICDP di Rantok Hermas jadi itu kan bagian dari proses membangun lokal Jembin lalu kemudian mengkader kaderisasi tokoh-tokoh muda di kampung untuk lebih aware terhadap isu-isu konservasi dan pembangunan nah waktu beliau menjadi kades wah itu cukup progres ya hutang adatnya didukung termasuk juga program-program dana desa juga mendukung untuk pengembangan ekonomi selain hutang adat tadi ya pembangkit listrik mikro hidro itu cukup cukup mendukung ya program-program kuasi nah lalu kemudian yang saya ceritakan tadi ketika saya menjadi fasilitator di Bungo sekarang masih menjabat kepala desa atau Rio kalau sebutannya di Bungo kepala desa laman panjang Rio laman panjang namanya Jamblis itu waktu saya jadi fasilitator itu selalu ikut kegiatan-kegiatan warsi oke jadi kader warsi gitu walaupun gak digaji saya juga bingung waktu itu kan ini ada gak apa yang ikut gak ada digaji gak ada paling kalau saya makan dia makan saya naik motor ya naik motor gak perlu BBM miak kan ya kadang motor dia yang dipakai gak ada gak ada hitung-hitung ini gimana nih gaji saya itu menarik nah sekarang sampai dia 2015 menjadi staff warsi oh sempat sempat jadi staff nah jadi staff lalu kemudian jadi anggota perkumpulan warsi oke nah tahun berapa ya dia jadi kepala desa nah itu juga cukup apa ya karena dia sudah sangat paham jerawannya warsi jadi inisiatif yang kita bangun di laman panjang itu dia sangat dukung oke itu proses pendekatan apa namanya melalui sistem apa kader-kader konservasi di anak toko-toko muda di tingkat kampung tapi itu kan masih personal-personal dan inisiatif itu belumlah sistematis kan nah tentu menurut saya ke depan kan tantangannya ini mesti dibangun secara lebih sistematis dan tidak lagi personal-personal sudah institusi gitu apakah Karang Taruna atau Kelompok Pemuda ya tapi tetap yang kita pilih itu ya tentu lokal championnya jadi kalau menurut saya yang paling penting menjadi indikator itu kemauannya kalau pengetahuan itu mungkin bisa di input gitu tapi ketika dia mau untuk apa namanya terlibat di kegiatan-kegiatan atau program-program konservasi itu sudah satu saran nah lalu kemudian kemampuan bisa di asal nah saya melihatnya seperti itu jadi waktu si jambris itu kan waktu itu nggak ngerti apa-apa tentang hutan desa maka dia kritis waktu itu ini hutan desa ngapain warsi datang ke sini nah setelah peran-peran di jelaskan apun hutan desa manfaatnya ini hanya mengalangi kami beraktifitas di di hutan itu setelah di jelaskan lambat laut akhirnya dia mengerti oh ini ya tujuannya akhirnya dia nyemplung betul menjadi pelaku nah akhirnya sekarang dengan dia jadi hutan desa jadi lebih apa namanya lebih matching antara program warsi di desanya dengan program-program desa salah satu yang dikembangkan itu kan PRM potensi ruang mikro sebagai basic perencanaan desa nah itu dia juga jadi satu contoh yang berhasil membangun PRM sebagai dasar untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa jadi ke depan itu yang perlu dibangun lebih sistematis dan lebih apa namanya menginstitusi jadi tidak lagi personal-personal inisiatif ini ya harus di apa namanya digulirkan lebih besar sehingga makin banyak anak muda yang terlibat karena sekarang kan dengan interaksi keterbukan keterbukan akses pendidikan keterbukan terhadap akses informasi anak-anak muda di kampung itu di desa itu kadang lebih canggih pula dari fasilitator kita kan pengetahuannya nah ini yang perlu kita kita apa namanya kita rangkul ayo sama-sama mikirin desa mikirin desa tidak hanya mikirin ekonomi semata tapi juga memikirkan keperlanjutan desa secara jangka panjang salah satunya ya aspek konservasi berarti bang tadi tuh udah ada apa ya semacam success story ketika pelibatan anak muda emang investasi jangka panjang adalah ketika kaderisasi anak muda yang akhirnya terlihat nih gitu ya bang tapi satu hal juga ada juga yang back story gak semua OML itu yang seperti saya ceritakan ada juga OML yang saya tidak sebut namanya dan tidak sebut wilayahnya yang setelah kita buka jadi OML kan kita dibuat kemana-mana tuh misalnya kita mau ke kebupaten ya kita aja agar dia juga mengerti cara berusaha di kebupaten dan mengerti apa yang kita kerjakan di kebupaten nah berarti kan akses kita buka tuh bagai satu bagian dari pemberdayaan masyarakat kan membuka akses kepada si Pako Muda tadi tapi setelah akses terbuka dia udah kemana-mana gitu nah akhirnya mengundang investor sawit ke kampung itu satu cerita yang best story-nya tapi ya banyaklah sukses story yang apa dengan pelibatan toko muda di kampung itu bisa bisa mempengaruhi atau mewarnai pembangunan di kampung itu dinamika lah ya Bang bagian dari sana betul oke berarti itu kalau misalnya tadi pelibatan anak muda terutamanya tadi Bang Jonet meng-highlight sekali anak muda di desa akhirnya ikut kontribusi aktif gitu ya Bang kalau misalkan dari anak muda secara umum general nih Bang kalau misalnya kita bilang sekarang kalau ada mulai ada program warsi yang penanam penanam pohon sudah mulai mengarah ke komunitas-komunitas K-pop dan apa gitu ya Bang kalau misalkan dari Bang Jonet sendiri melihat fenomena gini anak muda nih kekuatannya kan bisa jadi suatu hal yang dibilang bonus demografi kalau misalnya bisa kita gunain gitu ya Bang kalau Bang Jonet melihatnya sendiri nih gimana narik anak-anak kota gitu ya atau yang belum familiar sama konservasi jadi suatu hal yang ini harus isu yang kita perhatikan juga sama-sama gitu tahun berapa waktu itu ya sekitar 3 atau 4 tahun lalu sebenarnya ada satu program di warsi yang coba melakukan apa namanya engagement kepada anak muda kota itu dibungkus dengan namanya public awareness itu dibuat di kota di kampus termasuk juga di pusat-pusat keramaian di kota padang oke dengan ada dua bagian utama ya di public awareness satu mendiseminasikan praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di desa-desa atau di dalam konteks Sumatera Barat di negari-negari yang sudah wasi-fasilitasi pertenan sosial beras organik apa peraturan negari macam-macam inisiatifnya praktek baiknya lalu kemudian ada satu bagian lagi yang ini uang kampanye betul yang dibungkus dengan Green Run Green Run Green Run nah Green Run ini ya seperti maraton biasa dengan melibatkan anak-anak muda tapi disitu ada unsur kampanye salah satunya dengan memberikan hadiah dalam bentuk PONASU jadi siapa yang bisa mencapai sampai finish itu akan dapat hadiah PONASU nah lalu kemudian perkembangannya kan sekarang kita juga sedang intensif dengan teman-teman PDC media action untuk menggarap model kampanye yang menyentuh anak muda anak muda di kampung dan anak muda di kota nah prosesnya sekarang sudah dilakukan asesmen gitu ya seperti apa sih perspektif anak kota contoh misalnya melihat orang rimba atau perspektif mereka tentang hutan Jambi kan kadang ya walaupun anak kota di Jambi ini tidak semuanya juga yang benar-benar anak kota kan ada juga yang merasa dari kampung yang sekolah sekolahnya di kota tapi saya pikir itu menarik melihat perspektif itu ternyata memang di Jambi pun gap itu juga sudah cukup tinggi gitu gap pengetahuan mereka walaupun Jambi kan enggaklah jauh ya kalau mau cari hutan enggak terlalu jauh gitu datang aja misalnya ke hutan kota udah ketemu walaupun itu pinos walaupun itu tan pinos atau yang enggak jauh lah masih dekat Moro Jambi masih banyak hutan utama nasional berbat dan lain-lain tapi pengetahuan mereka tentang hutan juga sudah sangat tipis sangat tipis nah sehingga proses yang kita bangun ini dengan teman-teman BBC bagaimana proses kampanye yang depan berkaitan dengan orang limba berkaitan dengan hutan bisa masuk ke anak-anak muda harapannya apa harapannya itu bisa mempengaruhi perspektif mereka secara jangka pendek dan mempengaruhi berilaku mereka secara jangka panjang karena berilaku itu perlu dipengaruhi supaya mereka lebih aware terhadap isu-isu konservasi isu-isu sumber daya alam karena memang itu menjadi tantangan ke depan karena makin terdeklarasi gitu ya nah lebih aware terhadap isu-isu sosial salah satu isu sosial yang sangat penting di Jambi itu adalah ya suku adanya marginal tadi yang mesti kita perhatikan bersama yang mesti kita carikan solusinya bersama yang mana tau kan sekian banyak anak muda itu ada yang jadi bupati nanti kan atau ada yang jadi bukenur sehingga itu juga bisa mempengaruhi perspektif mereka untuk merubah sikap dan berlaku melihat hutan dan melihat suku adanya suku adanya oke itu tadi obrolan yang sangat menarik banyak hal yang dibahas mulai dari visi-visinya Bang Junet menahkodai warsi ke depannya lalu segala tantangan ya Bang yang dihadapi dalam gimana pun konflik ataupun tantangan tadi memang akan selalu ada ya Bang apapun programnya mau konservasi ataupun peningkatan kesejahtera masyarakat gak bisa dielakkan kayak kalau saya dapat dari diskusi hari ini sudah eranya harus kolaborasi sudah tidak bisa dipetakan lagi ini urusannya ini tidak mau tapi sudah harus penguatan sinergitas dan kolaborasi antar bidang atau sektor jadi untuk penguatan utamanya adalah sama-sama untuk meningkatkan kesedotaraan masyarakat oke terima kasih banyak Bang Junet waktunya semoga nanti bisa diskusi hal-hal menarik lagi lainnya yang bisa kita ulik dari Bang Junet semoga nah kode Bang Junet berlayar bisa membawa warsi melesat pergi jauh oke itu dia tadi teman-teman bersiar diskusi kita Bang Junet jangan lupa untuk subscribe youtube-nya kakak urc dan juga follow di instagram sampai bertemu di podcast observasi berikutnya obrolan seputar konservasi tiba-tiba Terima kasih.